hai 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 uh terang beneran ternyata ya Nah itu dia Jogja Internasional Airport Oke saya lagi dulu menegas jangan lupa like comment and subscribe Oke kawan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabu rasul dulur dulur koncok-koncok kawan-kawan sekalian eh Abahkawi moda ke Abahkawi doakan untuk kawan-kawan sekalian mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 500 juta rupiah amin ya Allah ya Allah amin Oke kawan jadi hari ini Abahkawi perjalanan perjalanan turing dari Anjur menuju ke Terung Agung ini sudah sampai di Purworejo ya di Purworejo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah ya kalau nggak salah di Purworejo ini jadi Abahkawi ini menuju ke timur ya jadi dari Purworejo ini kalau kita mengarah ke timur itu menuju ke daerah istimewa Yogyakarta ya kawan-kawan dari Purworejo ini Jadi Kabupaten Purworejo ini Jawa Tengah ya kalau kalau ke utara itu kalau nggak salah ya perbatasan dengan Wonosobo ya terus perbatasan juga dengan Kabupaten Magelang di utaranya begitu kawan-kawan dan ini ini Abahkawi menuju ke arah timur ya menuju ke arah timur menuju ke daerah istimewa Yogyakarta ya jadi nanti melewati kecamatan Watas kalau nggak salah ya jadi Watas itu apa namanya Watas itu kalau nggak salah yang sudah termasuk daerah istimewa Yogyakarta ya kawan-kawan karena ini di Purworejo ini kan provinsinya Jawa Tengah gitu kawan-kawan Oke kawan-kawan sekalian jadi di perjalanan di Kabupaten Purworejo ini jalannya cukup baik ya cukup mulus gitu ya cukup enak kan gitu buat riding mah gitu kawan-kawan jadi di sore hari ini yang hampir maghrib ini jadi nanti Abahkawi race di race lagi ya di waktu maghrib ya untuk melaksanakan sholat maghrib juga ya kawan-kawan jadi untuk melaksanakan sholat maghrib nanti kita jadi sambil nunggu azan maghrib kita riding aja dulu gitu kan biar semakin mendekati ke Tulung Agung gitu ya begitu kawan-kawan jadi di Purworejo ini ya seperti nah jalannya mulus lumayan dan di sore hari yang cerah ini Alhamdulillah ya kawan-kawan perjalanan selama perjalanan ini dari Cianjur ke Tasik dari Tasik ke Tulung Agung gitu ya mau menuju ke Tulung Agung dan ini di Purworejo ini jalannya cuacanya itu Alhamdulillah cerah gitu terang-benerang gitu bahkan kalau tadi siang mah gitu kan cukup panas gitu itu perjalanan cukup panas gitu jadi Abahkawi waktu berangkat dari tasik itu kan yang sembilan ya jadi berangkat dari tasik jam sembilan itu dua jam istirahat dua jam istirahat gitu kawan-kawan jadi nggak bisa apa ya nggak bisa bablas untuk perjalanan panjang itu karena cuaca juga cukup panas gitu kawan-kawan oke kawan-kawan ya jika mungkin Abahkawi nggak terlalu banyak bicara seperti pada biasanya gitu ya karena memang ya udah merasa lelah juga udah merasa capek juga gitu kan udah mulai ngerasa haus juga ya gitu kawan-kawan Purworejo kawan-kawannya ini Purworejo menuju ke perbatasan eh menuju ke kecamatan Watas daerah istimewa Yogyakarta kawan-kawan Oh iya kawan jadi perjalanan ini nanti kita akan melewati kalau nggak salah kita akan melewati Bandara Jogja Internasional ya apa ya Jogja Internasional Airport ya kalau nggak salah ya ya pokoknya itulah penerbangan lah pokoknya Bandara lah gitu ya Bandar Udara jadi nanti kita akan melewati Bandara ya Jogja Internasional Airport kalau nggak salah ya di sebelah kanan saya kalau nggak salah posisi bandaranya itu jadi itu udah termasuk mungkin udah termasuk Jogja ya soalnya kan tulisannya itu kan juga Jogja Internasional Airport gitu kan berarti ya mungkin udah 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 masuk daerah istimewa Yogyakarta gitu ya entahlah Abahkawi kan kurang hafal ya maklum apa namanya cuman cuman lewat gitu kan jadi ya cuman menebak-nebak aja ya gitu kan tapi karena ditulisan Jogja Internasional Jogja Internasional Airport itu begitu berarti kan itu Jogja gitu kan gitu kawan-kawan nah ini dia ini sudah di depan terminal di depan terminal Purworejo ya jadi untuk ke Purworejo itu kita nanti ambil ke kanan nah jalan ke sana itu yang ada pos pos polisi atau pos pantau itu sebelah kanannya itu Nah itu jalur ke sana itu jalur ke terminal Purworejo kawan-kawan jadi untuk menuju ke Watas dan Yogyakarta atau menuju ke daerah istimewa Yogyakarta itu kita lihat dari lampu merah ini ambil lurus aja dulu ambil lurus dulu sampai ke lampu merah yang kedua di depan sana itu nanti ada lampu merah lagi nanti kita ambil kanan kawan-kawan ambil kanan nanti itu akan mengarahkan kita ke jalan raya Purworejo Watas kawan-kawan seperti itu kawan-kawan ya Aduh lumayan capek juga ya kalau eh riding seharian full gitu kan lumayan capek juga lumayan menguras tenaga lumayan menguras energi kawan-kawan jadi ya Alhamdulillah selama perjalanan ini Alhamdulillah sehat gitu kan motornya sehat gitu kan si ridernya Abahkawi sendiri juga Alhamdulillah sehat gitu masih tetap semangat untuk tarik gas yang nggak sehat itu cuman pantatnya aja pantat Abahkawi ini udah kerasa apa dah udah kerasa gosong gitu mungkin ya udah kerasa panas gitu karena ya perjalanan berapa jam gitu kan jadi sebelum perangkat itu Abahkawi pernah ngecek untuk melihat perjalanan gitu melihat perjalanan dari Cianjur Ketulung Agung itu kurang lebih 16 jam kawan-kawan 16 jam perjalanan gitu dari Cianjur Ketulung Agung gitu ya lihat dilihat dari Google Map gitu kan nah ini kawan yang apa maksud yang Abahkawi maksud lampu merah yang kedua ini yang ada dari lampu merah ini dari lampu merah kedua ini nanti kita akan belok kanan ya kawan-kawan ambil ke arah kanan gitu ya karena untuk melurus itu kalau nggak salah ke Purworeja kota mungkin ke alun-alun atau gimana gitu ya Nah kalau untuk belok kiri nanti di depan tuh kan ada perempatan tuh jadi kalau kita ambil kiri itu kebuk ke Borobudur kalau nggak salah ke Borobudur kawan-kawan begitu Oke kawan Wah ini ada kendaraan berapa tuh rodanya juga kan roda belakangnya aja tuh sampai 12 gitu ini mungkin ada rodanya ada 24-an mungkin nih nih depan belakangnya aja nih udah 66 gitu kan tuh udah berapa turun 12 yang belakangnya selesai doang itu posisi konten aja ngeri segeri sedap weh panjang nih nah ini kawan jadi kita mengarah ke Wattes ya mengarah ke Kecamatan Wattes atau ke daerah istimewa Yogyakarta gawan-gawan nanti kita akan melewati apa namanya kita akan melewati Jogja International Airport ya gitu ya kalau nggak salah gitu Oke sementara kita nempel-nempel dulu di apa namanya di kontainer ini sambil kita melihat peluang untuk mendahului ya kawan-kawan karena ya harus hati-hati gitu kan untuk mendahului kontainer sepanjang ini kita tuh ngeri-ngeri panjang bisa nih kontainer peset ngeri lewati kontainer mah ya ya seperti seperti di Kampung Alhaman juga ya ini musim kemarau ini jadi kiri-kanan itu apa namanya sawah-sawah itu kering-kering gimana gitu ya ada memang belum ada hujan gitu kan belum ada hujan udah beberapa bulan ini gitu kan jadi dimana-mana dilanda kekeringan ini Indonesia Raya ini ya mudah-mudahan curah hujan akan segera turun gitu ya kasihan juga para petani gitu kawan-kawan ya keingetan orangtua juga kan di rumah itu kan punya bapak namanya bertani juga gitu kan jadi kekeringan gitu ternyata abahkawi pikir cuman di Jawa Barat gitu kan kekeringan ternyata di Jawa Tengah juga ini masih kemarau gitu kan masih kemarau cukup panjang ini Oke kawan jadi nih kita ke jebak lagi lampu merah kawan-kawan Nah kalau di sini abahkawi entah kemana ya yang belok kiri atau yang belok kanan itu entah bisa mengarah ke mana tapi yang jelas untuk jurusan ke dari Purworejo gitu ya dari Purworejo untuk jurusan ke Wattes dan juga atau ke DIY daerah istimewa Yogyakarta itu kita ambil lurus-lurus aja pokoknya dari sini kawan-kawan nah disini ada perempatan tuh kita ambil lurus aja terus gitu kawan-kawan kita ambil lurus aja gitu kita ikutin jalur cor-coran ini gitu kan ini jalur utama gitu gitu kawan-kawan jalur utama jalur bis juga gitu karena seperti baru satu ada bis eka gitu kan ada bis eka jurusan Bandung itu jurusan mana ya barusan ya kurang lebih kesitulah mungkin umano Sobo mau mungkin kemana gitu wajarannya simbolus kalau enaklah nyaman gitu ya buat dipakai riding itu nggak apa namanya ya nggak caranggel gitu kayaknya lari awak itulah kalau jalannya bergelombang kan nggak nyaman gitu kadang-kadang abur-aburkan gimana gitu kan apa namanya hancur-hanculan gitulah kira-kira gitu kan bahasa suna nama gitu oke kawan perjalanan apa ke W seperti biasa ya di saat Turing itu paling kecepatannya ya cuma 80-70-80 ya gitu ya kadang-kadang 100 kalau malam-malam gitu kan bahkan 100 itu kalau malam-malam itu aja kaget lah gitu kecepatan 100 itu kaget ya normal aja lah paling-paling ya 80 gitu diambil lebih nyaman gitu kan namanya juga riding kan gitu Hai namanya juga touring itu gantur and riding gitu jadi kita ambil-ambil ambil nyamannya aja gitu di saat riding gitu kawan-kawan Oke kawan-kawan lanjut menyimak video perjalanan Abahkawi ini ya karena ya kalau ngomong-ngomong terus juga capek gitu kawan-kawan tapi setidaknya kan Abahkawi sudah menjelaskan sudah menjelaskan dari awal bahwa perjalanan Abahkawi ini sudah memasuki Kabupaten Pulworejo kawan-kawan begitu kawan-kawan oke kawan dilanjut lagi nontonnya nih di depan ada mobil truk juga nih harus hati-hati nih di saat mendahului nih karena mobil truknya lumayan panjang-panjang gede-gede juga nih kayaknya seperti yang tadi sebelumnya itu kan mobil kontainer juga panjang ini mobil truknya pulmuatan juga nih agak pinggirnya sedap juga nih kita-kita nih ya pokoknya harus hati-hati lah apalagi di saat nempel-nempel kayak gini kan soalnya di depan kita itu kan mobil gitu kan besi gitu bukan roti gitu kan jadi harus sangat hati-hati gitu kawan-kawan Oke kawan-kawan di depan ada perempatan yang hati-hati takutnya ada penyeberang jalan gitu kan dadakan gitu kan jadi kita terus hati-hati harus waspada gitu ya ini enaknya aja kalau enaknya turing ke daerah Jawa Timuran atau Jawa Tengah Jawa Timur tuh enaknya kayak gini nih jadi jalur jalannya itu lurus-lurus gitu banyak lurusnya gitu timbang apa berlikunya gitu ya di jalur utama loh ya khususnya di Rancur utama seperti ini tuh jalannya tuh lepeng aja gitu datar gitu kan beda lagi kan seperti di Jawa Barat mungkin gitu seperti kalau Abahkawi pulang kampung lah misalkan itu kalau sudah memasuki apa namanya sudah memasuki lumbir gitu aduh itu jalannya berkelok-kelok dari dari lumbir itu masuk lagi kecil Acap itu jalannya berkelok-kelok juga gitu banjar Ciamis berkelok kalau juga lah pokoknya udahlah tapi kalau di Jawa Tengah kayak gini nih tahu di Jawa Timur tuh banyak lempengnya gitu jalannya tuh banyak lurus lempeng gitu oke kawan-kawan jadi ini di perempatan provo rejo lagi ya jadi yang kalau tadi kita di lampu merah itu kalau yang lurus tuh nyambungnya kita kesini-sini juga sebetulnya kawan-kawan kedepan itu lintasnya kedepan situ gitu cuman agak memutar juga gitu tapi Abahkawi seringnya lewat ini jalur utama awas mak itu ada mobil mau lewat beset simpan nyebrangnya bahwa sepeda aduh takut gimana ya tapi kesehatan mobil itu loh tuh awas semua ada mobil truk juga nih ada kontainer nih ada pusok nih takut aduh mama nyebrang oke oke kawan-kawan dilanjut nontonnya kawan-kawan nanti Abahkawi kita ngomong-ngomong lagi kita ngobrol-ngobrol lagi sambil riding kawan-kawan jadi yang jelas ini di perpatan puro rejo kita nanti ambil ke kanan lagi ambil ke kanan untuk mengarah ke kecamatan watas daerah istimewa Yogyakarta gitu kan kita nanti akan melewati Jogja International Airport kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kawan-kawan ini masih di puro rejo Jawa Tengah ya kawan-kawan menuju ke daerah istimewa Yogyakarta kawan-kawan jadi Alhamdulillah alhamdulillah perjalanan di sore hari ini Alhamdulillah lancar sekali tidak ada kendala macet ya kendaraan pun tidak terlalu rame ya kawan-kawan ya inilah keistimewaannya jalur lintas selatan itu kendaraannya tidak terlalu rame tidak terlalu banyak gitu kan beda lagi dengan dengan jalur pantura gitu kan atau kadang-kadang disebut juga kan panturais gitu kan udah kayak udah kayak adang udah kayak apa namanya ajang balap sirkuit lah gitu kan entah mungkin bisnya atau mungkin kendaraan motornya juga lain sebagainya gitu kan kebut-kebutan gitu kan ya mungkin karena memang jalannya lebar lurus gitu kan jadi para pengendara itu mungkin keenakan keasikan itu untuk tangan capgas gitu kawan-kawan ya ya gitu kawan-kawan jadi kalau abah kawi itu memang sudah terbiasa melewati jalur lintas selatan ini kawan-kawan gitu ya jalur lintas selatan kalau dari tasik itu mungkin dari tasik camis banjar gitu kan jalur selatan itu gitu ya sampai ke purworejo ini kawan-kawan gitu itu abah kawi itu memang udah langganan lah gitu kalau pulang ataupun berangkat ataupun mau pulang kampung ataupun berangkat kerja lagi ke tulung agung itu abah kawi mesti lewat jalan selatan ini gitu kawan-kawan jadi udah hafal udah hafal udah ya cukup hafal sekali lah gitu jalur lintas selatan dari purworejo ini gitu kawan-kawan oke kawan-kawan terima kasih ya buat kawan-kawan yang selalu mengikuti video channel abah kawi ini ya video riding video motoran gitu kan video jalan-jalan di jalan raya lah gitu istilah nama gitu kan pokoknya mah hantu nama pisan gitu ya buat kawan-kawan yang selalu mensupport apa namanya yang selalu mensupport channel abah kawi gitu kan Alhamdulillah gitu kan dari hari ke hari dari waktu ke waktu dari minggu dari bulan ke bulan gitu kan Alhamdulillah selalu mendapatkan perkembangan subscriber gitu kan ya mudah-mudahan seiring bertambahnya subscriber gitu kan channel abah kawi juga mudah-mudahan kedepannya gitu semakin banyak juga penontonnya gitu kan ya kayak gitu kawan-kawan ya kalau abah kawi sih menganggap siapapun yang memberikan subscriber itu abah kawi anggap itu sebagai dari sebagian dari sedegah gitu ya atau bagian dari kebaikan lah gitu kan yang mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan gitu kan menjadikan pahala gitu kan buat kawan-kawan sekalian gitu kawan-kawan ya seperti itu kawan-kawan obrolan-obrolan sambil riding ini ya mohon maaf bila obrolannya mungkin kawan-kawan yang ngacap ruka dituka dia gitu kan ya ya intinya kawan-kawan ngobrolan malahan penting nama ayapi obrolan gitu lah kawan-kawan ya jadi selamat menonton lagi video perjalanan abah kawi ini solo touring dari janjur menuju ke tulung agung ya mudah-mudahan memori channel abah kawi eh memori kamera ini cukup gitu kan buat ngeplog sampai ke tulung agung gitu ya mudah-mudahan gitu ya mudah-mudahan cukup gitu kan ya seberikut baterainya juga gitu mudah-mudahan cukup gitu jadi si kamera ini abah kawi colokin juga ke powerbank ya jadi mudah-mudahan powerbanknya bisa cukup sampai ke tulung agung gitu kan kayak gitu kawan-kawan ya jadi ya silahkan silahkan selamat menonton ya kawan-kawan mudah-mudahan video abah kawi ini bermanfaat ya cukup atau mudah-mudahan menghibur lah gitu buat kawan-kawan sekalian begitu kawan-kawan selamat menikmati 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 Nah itu dia dong Jogja International Airport Oke Jadi apakah Apakah vi sekarang sudah Di daerah istimewa Yogyakarta ya Daerah istimewa Yogyakarta Tinggal nyari belokan Ke kota Jogja Sering kali kelewat Nyari belokannya Terima kasih Alhamdulillah kawan-kawan Abakowi sudah di Yogyakarta ya Tinggal nunggu ini Nunggu eh apa Tinggal nyari Perempatan tuh simpang limanya Simpang lima yang mau ke arah Prambanan itu loh Kadang-kadang Abakowi tuh lupa Kadang-kadang kelewat gitu kan OC nya ada sebelah kanan nih Sebetulnya masih jauh sih Dari sini sebetulnya masih jauh lah Ya seperti inilah kawan-kawan Daerah istimewa Daerah istimewa Yogyakarta Di sore hari ini Cukup Kendaraannya lumayan padat merayap Kawan-kawan Ketengah juga weh antri weh susah weh Harus sabar Harus sabar Harus sabar Syabar Syabar Dan tunggu Itu jawaban Yang kami Cermat Ternyata kita Harus ke jalan Robohkan setan Yang berdiri Mengangkang Woyah Ooyah Ooyah Bongkar Ngeri anjay Ini bisa Tinggal nyari belokan Yang mau arah ke perambanan Terus nanti kita cari Pomp bensin lagi Kita istirahat Sekalian Sholat maghrib Kawan-kawan Ini maaf-maaf ya Tadi Selama Perjalanan ini tadi Abah Kowi Tidak banyak bicara ya Karena memang Ya Maklum lah Sudah dirasalah Gitu kan Perjalanan Dari jam 9 Dari jam 9 Pagi tadi Gitu kan Sampai sekarang Abah Kowi Masih di dalam perjalanan Gitu kan Menuju ke Telung Agung Sekarang masih di Nah sekarang Abah Kowi Masih di Yogyakarta Daerah istimewa Yogyakarta Ya kawan-kawan Dari jam 9 Masih di dalam perjalanan Masih di dalam perjalanan Orang tadi ada yang nyebrang Tuh di arah kiri Makanya saya nge-rem Tinggal nyari belokannya cuy Tapi ini masih agak jauh sih Masih Lampu hijau Aduh Cier Masih lumayan cuy Jauh cuy Oke nanti saya istirahat Di pom bensin ya Kita Salat maghrib Kita salat maghrib Insya Allah Perjalanannya berkah Karena kita juga salat Salatul khairu minan na' Salatul khairu minan na' Duh Duh Cierabel Oh Aduh Aing poho Lampu Lampu Merah lagi Coy Lampu hijau coy Gaskun Gaskun Wat Duh Terima kasih selamat menikmati 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 Cukup Alhamdulillah Kita sholat dulu Sholat maghrib Sudah jam 6 Masih berapa jam lagi Perjalanan ini Oke kawan sekian dulu Dari video dari Abahkawi Dari perjalanan dari Purworejo Menuju ke Watas ya Tadi sudah melewati bandara Daerah istimewa Yogyakarta ya Dan ini Abahkawi Sekarang sudah ada di Watas ya Di DIY juga Berhenti dulu Untuk melaksanakan sholat Maghrib 3 rukaat ya Insya Allah Oke kawan-kawan Saya tutup videonya sampai disini Di SPBU Watas ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurah Sudulur-dulur Selamat Salat maghrib